We will win in the end We will win Selamat datang di channel Educam Ganesha Sebelum kita mulai, bahasakan kita berdoa terlebih dahulu dan meminta file kepada admin agar pembelajaran lebih terstruktur Oke, kita langsung saja ke soal SBMPTN Geography di bab perairan darat dan laut Baik, soal nomor 1 dari SBMPTN tahun 2019 Konsekuensi logis bagi negara asing dengan diterapkannya zona ekonomi eksklusif 200 mil laut di Indonesia adalah A. Kapal tanker tidak boleh bongkar muat B. Kapal dagang tidak boleh berniaga C. Kapal perang tidak boleh melintas D. Kapal wisatawan tidak boleh singgah E. Kapal nelayan tidak boleh memancing Oke, saya berikan waktu 5 detik untuk teman-teman menjawab Baik, jawaban yang benar adalah E. Kapal nelayan tidak boleh memancing Jadi, zona ekonomi eksklusif itu adalah wilayah laut ditarik dari garis pantai keluar sepanjang 200 mil laut Indonesia berhak mengeksplorisasi hasil laut sementara bagi negara asing hanya boleh melintas dan tidak boleh mengambil hasil alam termasuk memancing ikan Oke, ke soal nomor 2 dari SBMPTN tahun 2018 Kekayaan ikan laut di Indonesia banyak hilang dicuri oleh nelayan asing Karena A. Wilayah laut sangat terbuka B. Sebagian besar laut dangkau C. Wilayah laut sangat luas D. Garis batas wilayah tidak jelas E. Wilayah laut yang banyak pulau Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab Baik, jawaban yang benar adalah A. Wilayah laut sangat terbuka Karena, 2 per 3 wilayah negara kita ini terdiri dari perairan laut yang berbatasan dengan laut bebas maupun berbatasan dengan negara-negara tertangga Kondisi ini memudahkan masuknya nelayan asing ke dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia Maka, wilayah laut yang sangat terbuka merupakan penyebab mudahnya kekayaan ikan laut Indonesia hilang dicuri Oke, soal nomor 3 dari SBM PTN tahun 2018 Kendala yang dihadapi masyarakat dalam pemanfaatan pasang surut air laut sebagai sumber energi alternatif adalah A. Ancaman bahaya tsunami B. Keterbatasan penguasaan teknologi C. Ketidakstabilan sumber energi D. Keterjangkauan lokasi permukiman E. Keterbatasan sumber pendanaan Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab Baik, jawaban yang benar adalah E. Keterbatasan sumber pendanaan Di sini, listrik tenaga pasang surut itu merupakan sumber energi yang sangat efisien Dengan efisiensi 80%, ini berarti bahwa efisiensi energi pasang surut hampir 3 kali lebih besar dari batu bara dan minyak bumi Yang memiliki efisiensi 30% Dan juga secara signifikan lebih tinggi dari efisiensi energi surya dan angin Oke, kita ke soal nomor 4 Dari SBMPTN tahun 2018 Pesisir timur Sumatera lebih beresiko terlanda bencana tsunami dibanding pesisir barat Sumatera Sebab, daratan pesisir timur Sumatera sebagian besar berupa dataran rendah dan rawa-rawa Hubungan pernyataan di atas yang benar adalah A. Pernyataan benar, alasan benar, keduanya menunjukkan hubungan sebab-akibat B. Pernyataan benar, alasan benar, namun keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab-akibat C. Pernyataan benar dan alasan salah D. Pernyataan salah dan alasan benar E. Pernyataan dan alasan keduanya salah Oke, diberikan lagi waktu 5 detik untuk teman-teman menjawab Baik, jawaban yang benar adalah D. Pernyataan salah dan alasan benar Di sini, pesisir timur Sumatera tidak beresiko bencana tsunami dibandingkan pesisir barat Sumatera Itu pernyataannya salah Dan, daratan pesisir timur Sumatera sebagian besar berupa dataran rendah dan rawa-rawa Sedangkan pesisir barat itu merupakan zona subduksi lempeng Eurasia dan lempeng Indo-Australia yang lebih rawan tsunami Oke, ke soal nomor 5 dari SBM PTN tahun 2017 Bentuk U pada lembah sungai dapat dikenali melalui interpretasi pola kontur yang berupa A. Lengkung sejajar B. Lengkung berhadapan C. Lurus sejajar D. Lurus merapat E. Lengkung bertolak belakang Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab Baik, jawaban yang benar adalah A. Lengkung sejajar Karena, interpretasi pola kontur berbentuk U itu dalam peta digambarkan dengan garis lengkung sejajar Oke, ke nomor 6 dari soal SBM PTN tahun 2017 Kerusakan hutan di bagian hulu daerah aliran sungai atau DAS menyebabkan A. Sedimentasi di wilayah hulu B. Erosi di wilayah tengah C. Sedimentasi di wilayah hilir D. Erosi di wilayah hilir E. Sedimentasi di wilayah tengah Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab Baik, jawaban yang benar adalah C. Sedimentasi di wilayah hilir Karena, rusaknya hutan bagian hulu membawa banyak material menyebabkan banyaknya sedimentasi di wilayah hilir Oke, soal nomor 7 dari SBM PTN tahun 2017 Permukiman penduduk di wilayah pesisir yang membentuk pola sejajar dengan garis pantai berfungsi untuk memudahkan A. Perolehan akses ke arah berdarah B. Pelayaran dan pekerjaan melaut C. Pemastian arah angin laut D. Penjualan hasil laut E. Interaksi antar penduduk Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab Baik, jawaban yang benar adalah B. Pelayaran dan pekerjaan melaut Disini cukup jelas, jadi kita langsung saja ke soal nomor 8 dari SBM PTN tahun 2017 Gelombang tsunami bersifat lebih destruktif ketika menghantam pantai karena mempunyai A. Amplitudo besar dan gelombang panjang B. Gelombang pendek dan amplitudo kecil C. Amplitudo besar dan gelombang pendek D. Gelombang panjang dan amplitudo kecil E. Gelombang panjang dan amplitudo sedang Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab Baik, jawaban yang benar adalah A. Jadi, gelombang yang merusak yaitu memiliki amplitudo yang besar dan gelombangnya yang panjang Oke, ke soal nomor 9 dari SBM PTN tahun 2016 Rusaknya terumbu karang dapat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup dan kelestarian berbagai biota laut Sebab, terumbu karang menyediakan tempat tinggal Sebab, terumbu karang menyediakan tempat tinggal, persediaan makanan, dan tempat berkembang biak bagi berbagai biota laut Hubungan pernyataan di atas yang benar adalah A. Pernyataan benar, alasan benar, keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat B. Pernyataan benar, alasan benar, namun keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat C. Pernyataan benar dan alasan salah D. Pernyataan salah dan alasan benar E. Pernyataan dan alasan keduanya salah Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab Baik, jawaban yang benar adalah A. Pernyataan dan alasannya benar Dan keduanya pun menunjukkan hubungan sebab akibat Karena manfaat terumbu karang itu ada 4 Yang pertama, penunjung kehidupan Yang kedua, mengandung keanekaragaman hayati Yang ketiga, pelindung wilayah pantai Dan keempat, mengurangi pemanasan global Oke, soal nomor 10 dari SBMPTN tahun 2016 Bentuk lahan asal proses laut yang banyak digunakan untuk perkembangan kawasan wisata pantai adalah Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab Baik, jawaban yang benar adalah C. Laguna dan atol Jadi, laguna itu adalah perairan asin yang terpisah dari laut oleh penghalang yang berupa pasir maupun batu karang Sedangkan atol itu adalah terumbu karang yang sebagian berada atau terendam laut yang membentuk lingkaran dengan pulau-pulau rendah di sekeliling laguna besar yang berbentuk gelang Oke, ke soal nomor 11 dari SBMPTN tahun 2015 Zona neritis memiliki peran penting bagi kehidupan manusia Karena zona neritis merupakan A. Laut dalam yang kaya potensi tambang minyak bumi B. Laut tepi benua yang aman untuk jalur pelayaran C. Laut dangkal yang memiliki potensi biotik tinggi D. Laut dalam yang menjadi zona pertemuan arus E. Landas kontinen yang menentukan batas negara Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab Baik, jawaban yang benar adalah Jadi, zona neritis memiliki peran paling penting bagi kehidupan manusia Karena merupakan laut dangkal yang memiliki potensi biotik yang tinggi Oke, soal nomor 12 dari SBMPTN tahun 2014 Karakteristik daerah aliran sungai yang mempengaruhi pendeknya waktu konsentrasi aliran adalah A. Panjang B. Gradien C. Tutupan lahan D. Kerapatan alur E. Bentuk Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab Baik, jawaban yang benar adalah B. Gradien Karena semakin tinggi gradien, maka waktu konsentrasi aliran itu semakin pendek Oke, soal nomor 13 dari SBMPTN tahun 2014 Air laut di daerah hujan tropis pada umumnya berkadar garam rendah karena A. Penguapan sangat tinggi B. Temperatur udara selalu tinggi C. Banyak sungai bermuara di laut D. Kelembaban udara rendah E. Fluktuasi suhu laut ekstrim Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab Baik, jawaban yang benar adalah C. Banyak sungai bermuara di laut Di sini, faktor salinitas air laut rendah itu terdiri dari 3 Yang pertama, curah hujan tinggi Yang kedua, muara sungai ke laut Dan banyaknya sungai di daerah tropis Dan yang ketiga, siklus hidrologi Oke, ke soal nomor 14 dari SBMPTN tahun 2013 Apa yang menyebabkan salinitas air laut Indonesia rendah Sehingga produksi garam nasional rendah A. Curah hujan tinggi dan kondisi laut terbuka B. Pasang surut rendah dan kelembaban udara tinggi C. Musim kemarau pendek dan diapit dua samudera D. Curah hujan tinggi dan berupa negara kepulauan E. Kadar mineral air sungai rendah dan laut dangkal Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab Jawaban yang benar adalah A. Curah hujan tinggi dan kondisi laut terbuka Karena curah hujan tinggi dan laut terbuka itu menyebabkan berkurangnya salinitas air laut Oke, soal nomor 15 dari SBMPTN tahun 2013 Faktor apa yang menyebabkan pantai selatan Indonesia lebih banyak mengalami abrasi daripada akresi? A. Durasi dan tinggi gelombang B. Panjang dan frekuasi gelombang C. Kekuatan dan intensitas gelombang D. Kecepatan dan panjang gelombang E. Durasi dan intensitas gelombang Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab Baik, jawaban yang benar adalah C Jadi, faktor penyebabnya adalah Pantai selatan Indonesia lebih banyak mengalami abrasi daripada akresi itu dikarenakan pengaruh oleh kekuatan dan intensitas gelombang Oke, sekian pembahasan soal SBMPTN geografi di bab perairan darat dan laut Jangan lupa subscribe, komen, dan like Jika video ini bermanfaat, teman-teman share sebanyak-banyaknya ya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya